Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebakaran gudang amunisi BRIMOB di Semarang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan Chris Tadi di lokasi. Selamat siang Chris Tadi, apakah terjadi ledakan susulan dan apakah sudah ada olah tempat kejadian perkara sehari ini? Bisa saya laporkan untuk situasi di dalam makub BRIMOB, beberapa petugas sudah mulai masuk untuk melakukan penelitian awal. Sementara di sekitar kampung warga keadaan sudah kondusif, artinya warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Beberapa warga sudah masuk rumah dan mempersihkan puing-puing. Untuk makub BRIMOB sendiri sudah dijaga dan beberapa wartawan belum bisa masuk ke dalam untuk melakukan peliputan. Demikian. Ya Chris Tadi, apakah sudah diketahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab ledakan di makub BRIMOB? Untuk penyelidikan awal, laporan dari pihak polisian belum kita dapat, namun dugaan dari beberapa warga memang sejak pagi hari itu, suasana di sekitar kampung Mangga dan wakub BRIMOB cukup terik. Artinya bisa ditubah sebab awal karena udang suhunya meningkat dari seperti biasanya. Demikian. Baik, Chris Tadi, berdasarkan penuturan warga, kejadian ini apakah kejadian baru pertama kali terjadi? Warga sekitar kampung Mangga sendiri mengatakan bahwa kejadian ini baru pertama kali. Dan mereka awalnya juga tidak mengetahui bahwa ledakan itu berasal dari tempat penyimpanan udang senjata milik BRIMOB. Baik, Chris Tadi, terdapat informasi bahwa satu anggota BRIMOB terluka. Bagaimana kondisinya saat ini? Betul. Tadi sempat di rumah sakit Panyumane, ada satu orang luka akibat ledakan di Mangga BRIMOB. Namun, dari sumber yang bisa kita percayai, itu dari anggota dari Mangga BRIMOB sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Chris Tadi atas laporan Anda. Tetap berhati-hati dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih.